Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ini ada kucing udah kenyang udah pulang sana lagi ini makanannya nih kucing tetangga kalau udah kenyang ya ini ada motor Mio nih Mio sporty ini sporty tahun lama ya ini masih karbu ini keluhannya kalau di bawah jalan itu bunyi klotok-klotok-klotok kalau tadi saya cek waktu jalan tuh disini bunyinya tuh ada di puli belakang kita cari tau selanjutnya ya jadi kita bongkar dulu ini semua ini yang kita bongkar tuh pertama nanti bongkar ininya yang deck bawahnya ini bautnya ada satu dua disini tiga disini yang sebelah juga ada tiga jadi nanti ini turun ke bawah terus ini most step ini juga kita lepas satu karena pas satu bautnya satu kita kendorin terus kita turunkan ke bawah di ayun gitu aduh kucingnya lapar kasih makan dulu kucingnya bos bos kucingnya tetangga lapar aduh sering kesini minta makan buh 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 kelaparan ya ya bos kelaparan bos aduh 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 habisin kalau kurang bilang ya oke ini kunci-kucingnya nih untuk buka puli belakang eh sorry saya untuk buka CVT ada obeng obeng min sama plus disiapin aja buat buka baut siapa nih kunci T8 panjang kalau enggak ini kunci T pendek bikin sendiri kunci T8 pendek bikin sendiri 11 sendiri nah ya kalau enggak punya ya enggak apa-apa terus ini ada kunci apa ini saya juga beli ukuran 3941 kunci ring 6 ring segi 6 nanti buat buka kampas ganda ada palu ada palu kunci T10 kecil kalau enggak ada ya P10 biasa apa-apa tang terus ini ada kunci sok buka buat buka puli depan puli belakang kunci sok untuk set ya nah ini dari ukuran 8 sampai 24 masih berloncat-loncat ini harganya murah 50 dulu saya beli ini agak mahal ini ini harganya 40 ribu ini kalau kayak ginian kunci T nya 30 ribuan satu satu biji yang kecil kalau yang kunci T besar ya yang ukuran 14 ke atas kunci T agak mahal 50 ribu 60 ribu kalau obeng ini beli set satu set itu ada 7 kunci dari yang kecil sampai yang besar yang plus yang min mungkin harganya 50 ribu nah terus sama ini untuk menahan puli saya bikin sendiri pakai las ngelas sendiri tapi kalau beli sih murah 50 ribu kalau beli cuma saya bikin sendiri nah di ujungnya ini ada tonjolan ini di ujungnya ini ada tonjolan ini biar dia nggak keluar di ujung-ujungnya nah ini saya las dia nggak cepat keluar oke kita coba langsung buka dulu ya yang pertama itu buka ini dulu nih nih dek bawah ini penutup bawah ini dibuka dulu tadi yang baut 6 ntar nah ini sudah dikepas nih terus lepas ininya lepas ininya lepasnya itu nah ini yang dilepas nih yang dilepas baut yang atas yang bawah dikendorin aja oh oh bentar dulu yang dilepas baut yang bawah nah ini dilepas juga ini pasletnya ini dilepas ini yang ini aja dilepas baut yang bawah yang atas ini cukup dikendorin dari sini nah ini dikendorin aja kalau ini kalau ini wajib dilepas biar dia bisa turun ke bawah jadi ini nanti nggak keganggu nih ya sini untuk buka ini ya untuk buka mbak CVT-nya ini nggak keganggu oke kita buka dulu nah ini jadi bisa dikendorin sini pakai kunyai 12 nah ini kan bebas bebas ya kan nah sudah terus kalau sudah buka ini buka ini dulu ini pakai obeng terus nanti buka atasnya ini cover untuk apa ini penutup ini cover penutup untuk hisap hisap udara dingin ke dalam CVT makanya biasanya ini ada orang banyak yang dibuang ini jangan dibuang lah ini sudah didesain untuk biar debu tuh nggak masuk ke dalam sini biar nggak cepat kotor disini juga ada filternya ini nanti kita buka ya oke nah ini kunci T-nya ini buat buka yang baut-baut disini yang pinggir-pinggirnya ini T8 ini ada berapa biji nanti disini kita bukain dulu yang atas ini pakai T kecil aja juga nggak apa-apa nah nah ini ini tutup ini tutup filternya ini ada 4 dia bautnya disini kalau untuk Mio ya kalau yang lain ya nanti kita videokan untuk motor lain ini tutup untuk apa tutup filternya ini kita buka juga ini satu dua tiga empat disini dalam kalau saya sih pakai yang T kecil T yang pendek T8 kuncinya kunci T8 ini biar enak nih biar dia nggak kena sini biar dia nggak ketinggian makanya saya juga sedia yang T8 ini saya lah sendiri ya ini biar mempermudah aja ini biasanya kalau buka CVT ini kalau di saya ya 7000 lah ongkosnya sama sepat ya beda lagi nanti ganti nambah duit kalau untuk sperpat kalau cuma bongkar-bongkar gini terus bersihkan aja kalau disini tuh ya 7000 lah kalau di saya nggak tahu kalau yang lain-lain tm 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 nt tm 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 Terima kasih.